Pemirsa yang berbahagia Pemirsa yang berbahagia di mana belum berada, kali ini saya akan sampaikan topik pembelajaran Bahasa Indonesia, yaitu tentang mengidentifikasi isi debat. Setelah mempelajari materi tersebut, diharapkan pemirsa bisa bersikap lebih bijaksana dalam mengikuti ataupun menyimak dalamnya suatu perdebatan. Mengidentifikasi isi debat artinya sama dengan mengamati atau meneliti isi suatu perdebatan. Debat merupakan satu kegiatan adu-argumen antara dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok, dalam mendiskusikan masalah dan perbedaan. Secara formal, debat banyak dilakukan dalam suatu institusi legislatif seperti perlengk, terutama di negara-negara yang menggunakan sistem oposisi. Baiklah, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan tersebut, ada baiknya kita saksikan cutikan video debat berikut ini. Yang disini adalah keberhasilan dari AHOK. Jadi disini kami setuju dengan... Memang AHOK, program-program yang diancanakan oleh AHOK itu memang baik. Dan sangat kita rasakan... Kami memang setuju bahwa keberhasilan AHOK diancan semestinya. Tim pro mengatakan bahwa AHOK hanya melanjutkan program. Ada memang beberapa program yang hanya dilanjutkan dari AHOK yang diancanakan oleh gubernur sebelumnya, yaitu Bapak Jokowi. Namun, siapa yang melaksanakan program tersebut? Program-program itu ketika dia menjadi gubernur. Bayangkan Bapak Jokowi tidak menjadi presiden. Lalu AHOK itu tetap jadi gubernur presiden. Apakah dia dapat melaksanakan kapanya? Dia memang memiliki kinerja yang bagus dan buktinya sudah di atas. Saya simpulkan bahwa kami sangat-sangat tidak setuju. Dengan kami setuju dengan masalah kali ini, yaitu keberhasilan AHOK diancan sebagai instrumensi advantage atau untungan jabatan. Bila kita cermati cuplikan video debat tersebut, maka sebenarnya isi debat meliputi tiga hal. Pertama, posi atau isu yang diperlibatkan. Dua, argumen. Dan yang ketiga, kesimpulan dari argumen pada pihak yang terlebar. Oleh karena musik adalah kumpul yang dibicarakan dalam lebar, maka identifikasi terhadap musik haruslah bertumbuh pada ciri-ciri musik yang baik, yaitu musik harus fokus pada satu peristiwa, mempunyai solusi, dan tidak memihak. Identifikasi terhadap musik juga dapat dilakukan dengan meneliti syarat-syarat kelayakannya, seperti dimensi kesederhanaan, kejelasan, kepadatan, kesatuan, kegas, jelas, spesifik, bebas dari perasangka, serta dapat memberi bukti yang memuaskan itu. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi argumen dalam lebar, dapat dilakukan dengan mencermati isi dan jenis argumennya. Identifikasi isi argumen dapat kita fokuskan pada lima hal. Pertama, fakta argumennya. Dua, hasil riset yang mendukung argumen itu. Yang ketiga, kesesuaian dengan topik yang dimahas. Empat, argumennya bisa dimengerti. Dan yang kelima, isi argumen itu harus jelas dan padat. Sedangkan dari jenisnya, argumen debat umumnya diklasifikasikan menjadi lima. Yaitu, ada argumen yang disebut dengan klaim. Klaim adalah pernyataan yang pasti terhadap sesuatu. Contohnya, hasil tes bukanlah tujuan belajar. Selain klaim, ada argumen data. Data adalah perhubungan dari klaim yang diukarkan pada alat argumen. Contohnya, tes bukan tujuan belajar. Karena tujuan belajar yang sesungguhnya adalah terbentuknya mentalitas dan keperibadian yang baik pada individu. Selanjutnya, ada yang dinamakan argumen bukti. Bukti adalah hubungan antara klaim dan data yang diukur klaim. Selanjutnya, argumen baking. Baking adalah hubungan terhadap bukti. Dan yang terakhir, argumen sanggahan. Sanggahan merupakan negasi dari klaim yang diungkatkan oleh lawan debat. Sanggahan yang baik harus berdepan dengan klaim lawan. Selain identifikasi morsi dan argumen, Kegiatan identifikasi yang tidak salah pentingnya adalah Melakukan identifikasi terhadap kesimpulan debat. Untuk mengidentifikasi kesimpulan debat, Kita bisa berpikir pada hal-hal berikut. Yang pertama, Perhatikan penggunaan bahasanya. Apakah sudah baik dan benar? Kedua, Bahasanya mudah dipahami atau tidak? Ketiga, Terpenuhinya pokok pembicaraan dalam kesimpulan. Empat, Ketepatan premis. Kelima, Ada tidaknya perbandingkan dua hal yang berbeda Berdasarkan kesamaan pada sisi tertentu. Ketenam, Tidak berbeda-beda Dan yang ketujuh, Kejelasan faktanya pada konstruksi kesimpulan yang ada. Dari ketujuh dimensi identifikasi kesimpulan tersebut, Memungkinkan kita untuk menemukan pola kesimpulan Dari argumen para pihak yang berdebat, Seperti pola generalisasi, Analogi, Silogismo, Sebab-akibat, Dan, Endiment. Demikianlah hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengidentifikasi isi debat. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat mencoba dan semoga sukses. Sampai bertemu dalam topik pembelajaran Bahasa Indonesia lainnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om